Korea Selatan dikabarkan akan mengucurkan investasi jumbo senilai 6,73 miliar dolar AS atau 94 triliun rupiah di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui, Indonesia melibatkan Korea Selatan dalam berbagai sektor pembangunan di IKN Nusantara. Dilansir dari tribunews.com, hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Menluri, Retno Marsudi di acara perayaan 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Korea di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Republik Korea juga terlibat dalam pembangunan ibu kota baru kita, Nusantara, dengan total investasi sebesar 6,37 miliar dolar AS dan membuka hingga 58 ribu lapangan kerja, ujarnya. Investasi Korea Selatan yang fantastis di IKN Nusantara ini juga dilatar belakangi hubungan bilateral kedua negara yang semakin matang. Indonesia dan Korea juga mencatat tonggak baru dengan berlakunya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICPA, pada tahun ini. Retno mengatakan kedua negara merupakan mitra strategis khusus. Indonesia dan Korea juga telah banyak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, di bidang keamanan, maritim, investasi pariwisata hingga kesehatan. Meneluh berujar, perayaan setengah abad kedua negara diharapkan menjadi momentum untuk memajukan kemitraan Indonesia-Korea. Beberapa yang menjadi catatan meneluri terkait kerjasama membangun ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Diketahui, pemerintah tengah membahas sejumlah aturan mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah rancangan peraturan pemerintah, RPP, terkait pemberian perizinan usaha dan kemudahan berusaha. Dilansir dari Kontan, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan tersebut telah selesai dan telah diteken Presiden Joko Widodo, Jokowi. Nantinya, dalam aturan tersebut juga akan memuat mengenai insentif bagi investor di IKN untuk menarik minat investor. Bahlil lega, setelah melewati pembahasan dan perdebatan yang panjang, akhirnya aturan tersebut bisa diselesaikan. Ia mengklaim, aturan tersebut akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha dan juga IKN Nusantara. Hanya saja, Bahlil tidak menyebutkan kapan aturan tersebut akan diterbitkan, mengingat bagian dari Kementerian Sekretariat Negara.